Pemerintah pengenalan aplikasi digital seperti startup menjadi kebutuhan utama bagi industri barang dan jasa. Evolusi digital menjadi motor penggerak dalam pergerakan bisnis kecil dan menengah. Industri barang dan jasa akan mengalami perubahan dalam aspek transaksi dari yang konvensional menjadi transaksi digital. Selain itu, aplikasi model startup juga menjadi idola baru dan menjadi sarana promosi serta transaksi yang efektif, di mana efisiensi waktu terjadi di pihak konsumen. Aplikasi startup dikenalkan lebih dalam di sebuah acara Local Startup Fest dalam mengenalkan dan mempopulerkan aplikasi digital. Kita lihat definisinya setiap orang akan bilang berbeda-beda gitu. Ada yang bilang bisnis model baru, ada yang bilang hyper growth company, ada yang bilang temporary ini. Memang semuanya punya definisi masing-masing. Nah tapi kurang lebih sih kalau menurut saya ada kesamaan antara definisi itu. Artinya memang yang pasti baru memulai dengan resiko yang sangat tinggi dengan tujuan untuk mempunyai growth yang sangat tinggi. Dalam membuat aplikasi startup untuk berbisnis dibutuhkan konsep yang matang dan strategi yang dirancang untuk kebutuhan konsumen. Hal lain yang tidak dapat dihindarkan adalah seberapa besar pangsa pasar yang akan dicapai dan membutuhkan tim yang solid dalam sistem aplikasi. Untuk memulai startup itu memang kita mulai dari problem and solution. Kayak saya di print terus saya menemukan masalah yang dimana untuk nge-print koribut. Nah solusinya adalah sekarang kita bisa nge-print online dimanapun kapanpun. Nah memang untuk memulai itu kita mulai dari tiga aspek. Yang pertama ide, idenya memang ide solusinya apa, lalu marketnya ada dan seberapa besar. Yang ketiga lalu eksekusi plannya gimana. Nah memang untuk mencapai tiga aspek ini kita butuh tim juga. Dan saya selalu percaya bahwa kita butuh bangun tim yang baik karena udah gak ada superman, adanya superteam. Sebelumnya pemerintah Indonesia ingin menempatkan Indonesia sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Selain adanya e-commerce roadmap, pemerintah juga menargetkan dapat menciptakan seribu teknopreneurs baru pada tahun 2020 dengan valuasi bisnis 10 miliar dolar Amerika Serikat.